Kebersamaan dan gotong royong menjadi salah satu kunci dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Nuansa nilai-nilai ini semakin terus terjalin kompak dan harmoni yang tergambar pada kegiatan Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, pada Jumat pagi yang bertajuk Gowes bersama Forkopimda. Kegiatan yang merupakan salah satu komunikasi sosial juga dimanfaatkan untuk sosialisasi protokol kesehatan secara sederhana. Berolahraga bersepeda bersama antar anggota Forkopimda Kalimantan Selatan dengan titik kumpul di kantor kejati Kalsel Banjarmasin dilanjutkan menyusuri beberapa kawasan seperti Kayu Tangi, Sultan Adam, Masjid Jami, Pasar Lama, Siring 0 Kilometer, Lambung Mangkurat, Wali Kota, Bundaran Ikan, Mahligai, dan kembali ke kantor kejati. Dalam kegiatan komunikasi sosial yang diinisiasi kejati Kalimantan Selatan, Gubernur Haji Sahbirinur atau Paman Birin bersama Forkopimda Kalimantan Selatan mengayuh pedal sepedanya sembari berkomunikasi dan bersinergi. Gubernur Kalsel yang akrab di Sapa Paman Birin mengatakan, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan seorang kepala daerah dimanapun berada apabila Forkopimdanya bisa saling bersinergi. Menurutnya, sinergi bersama merupakan langkah awal paling menentukan kemajuan suatu. Biar kelihatan kajati dan sama Paman Birin, nah bisa perbedaan, sama Pak Kapolda, sama Pak Kajati, sama Datrem, ada Nana, ada Nanun, ada Kajari juga. Yang penting ada rakyat, karena rakyat adalah hal yang penting buat kita semua. Ia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan berkah dan kebahagiaan bagi semua, terlebih di masa pandemi saat ini. Untuk itu, bersepeda adalah salah satu solusi agar meningkatkan imun kita di tengah wabah saat ini. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Ari Arifin senada dengan Gubernur Kalsel mengatakan, kegiatan ini selain untuk meningkatkan sinergitas antar Forkopimda juga untuk menjaga kesehatan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dan Forkopimda Kalsel juga membagikan paket sembako kepada pekerja informal dan masyarakat sekitar. Widi Gunawan melaporkan bersama tim liputan Bambang Deddy, Agus Hernadi, Baderani, untuk kabar Kalimantan Selatan.